Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kebajikan Om Swastiastu Namo Buddhaya Jumpa lagi dengan Kong Teguh Di program Kong Teguh Kali ini saya akan bercerita Tentang Wi Kiat Jin Sebuah sosok terlupa Sosok yang barangkali Sudah tak dikenal Padahal dia setidaknya Memainkan peranan penting Dalam sebuah sistem struktur sosial Masyarakat Tionghoa di Tangerang Wi Kiat Jin adalah Seorang kapten tercina Tangerang terakhir Oke saya akan Memulai sebuah cerita ini dari Video menarik Sebenarnya video Di tiktok video pendek Tentang aktivitas Pemuda Tionghoa benteng Dalam Ceng Beng tahun ini Ceng Beng adalah ritual bersih makam Dalam tradisi Tionghoa Sejumlah pemuda Mendatangi makam Membersihkan Biasa makam orang tua Kerabat Atau orang yang Dihormati Kali ini mereka membersihkan Makam Wi Kiat Jin Aktivitas itu Divideokan Tapi dengan narasi yang sangat singkat Yang barangkali membuat Banyak Kita harus mencari Lebih Banyak Tentang Wi Kiat Jin Disebutkan disitu Wi Kiat Jin adalah Anak Wi Jisan Wi Jisan adalah Lanhir Lanhir Kata dalam bahasa Belanda Yang artinya Tuan Tanah Luas tanahnya Selebang Karawaci Sampai Cilongok Pasar Kebis Yang sekarang Bernama BSD Dan Lipo Karawaci Sampai kemudian Ke alam sutra Dia juga memiliki tanah Di Gandu Dan Gerendeng Sebuah Tanah partikel Yang sangat luas Pada saat itu Sebagian besar Digunakan Untuk Perpemunan karet Oke Dalam video itu Disebutkan bahwa Wi Kiat Jin Dilantik Sebagai Kapten terakhir Kapten Tionghoa Tanggerang terakhir Tahun 1928 Atau Tiga tahun Setelah kematian Sang Ayah Yaitu Wi Jisan Yang berkuasa Sebagai Kapten Tionghoa Tanggerang Tahun 1907 Sampai 1925 Namun Wi Kiat Jin Hanya enam tahun Menjabat Sebagai Kapten Sebagai Kapten Dalam Bombay Atau Batu Nisan Disebutkan Wi Kiat Jin Meninggal Tahun 1936 Artinya Dia hanya Menjabat selama Enam tahun Kita gak tahu Apa yang dilakukan Selama enam tahun Itu Yang pasti adalah Dia terlupa Kalau Anda Kalau Anda Mengunjungi Makamnya saat ini Atau Sekedar melihat Sekilas video Yang ditampilkan oleh Di TikTok itu Memang cukup Menyedihkan Bombay Menjadi Sasaran Vandalisme Endopo Di depan Makam Sudah Hansur Dan Bagian Badan Makam Itu Menjadi Tempat Sampah Saya gak tahu Kemudian Bagaimana Keluarganya Melupakan Wi Kiat Jin Karena Diketahui Dalam Bombay Juga disebutkan Wi Kiat Jin Memiliki Tiga Anak Perempuan Dan Tiga Anak Laki-laki Namun Sebenarnya Bukan itu Yang menarik Bagi Seorang Wi Kiat Jin Kita Harus Ada Dua pertanyaan Penting Dalam Mengenai Wi Kiat Jin Pertama adalah Mengapa Dia dilantik Tahun 1928 Lebih Lebih Tepatnya adalah Mengapa Dia baru Dilantik Sebagai Kapten Sinatangeran Tahun 1928 Atau Tiga Tahun Setelah Kematian Wi Jisan Sang Ayah Yang Kedua Adalah Setelah Kematiannya Setelah Kematian Wi Kiat Jin Mengapa Posisi Kapten Sinatangeran Dibiarkan Kosong Padahal Pada saat Itu Di Banyak Tempat Terutama Di Batavia Sistem Masih Banyak Kapten Kapten Lain Di Sekitar Batavia Mengapa Setelah Kematian Wikiat Jin Posisi Kapten Dibiarkan Kosong Oke Untuk Menjawab Kedua Pertanyaan Ini Barangkali Kita Harus Menggalim Literatur Sejarah Terutama Tentang Tiga Dekade Terakhir Atau Empat Dekade Terakhir Sistem Perwira Dalam Kepemimpinan Masyarakat Tionghoa Di Hindia Belanda Barulah Kita Kemudian Dari Sini Bisa Menganalisis Kenapa Pertanyaan Ini Terjadi Yang Pertama Adalah Wijisan Dan Wikiacin Adalah Kapten Cina Tanggerang Dalam Sebuah Periode Yang Sangat Sangat Penuh Pergolakan Pergolakan Ini Dimulai Pada Tahun 19 Sorry 1900 Ketika Kemudian Pengaruh Nasionalisme Tiongkok Masuk Ke Indonesia Ke Hindia Belanda Pada Saat Itu Aktivis Aktivis Dari Daratan Cina Membajiri Kota-kota Di Pulau Jawa Dan Sumatera Mereka Berusaha Menarik Perhatian Overseas Chinese Atau Kekalangan Cina Perantauan Tentang Pentingnya Mendukung Kemerdekaan Tiongkok Dari Penjajahan Dinasti King Mereka Membentuk Sebuah Organisasi Organisasi Salah Satunya Adalah Suposya Terus Kemudian Mempengaruhi Cara Berpikir Masyarakat Pionghoa Di Jawa Yang Terjadi Kemudian Adalah Sebuah Perpecahan Pada Tau 9 Tahun Antara Pada Dekade Pertawa Tahun 1900an Perpecahan Sudah Muncul Antara Kaum Peranakan Dan Kaum Singke Atau Pendatang Baru Sebuah Perpecahan Yang Terkadang Berbenturan Meski Tidak Skala Besar Tetapi Membahayakan Di Sisi Lain Ada Yang Disebut Di Indonesia Dengan Namanya Zaman Bergerak Bagaimana Kemudian Semua Orang Bergerak Semua Peribumi Juga Kemudian Mulai Menata Diri Mulai Mengorganis Tidiri Untuk Mencapai Sebuah Gagasan Kemerintahan Dalam Situasi Inilah Wijisan Diangkat Menjadi Kapten Cina Tangerang Pada Tahun 1907 Nah Sementara Di Masyarakat Tiafua Tangerang Itu Sedang Sibuk Berdebat Sibuk Apa Namanya Sibuk Berdebat Keras Sangat Keras Sampai Kemudian Menimbulkan Kekerasan Di Berapa Tempat Jawa Tentang Pentingnya Sistem Penglira Satu Kelompok Yang Diwakili Oleh Surat Kabar Sinpo Pengatakan Sistem Perlira Dalam Masyarakat Tionghoa Di India Belanda Tidak Penting Kenapa Orang Tionghoa Sudah Tidak Perlu Lagi Yang Namanya Letnan Kapten Mayor Tidak Perlu Yang Mereka Butuhkan Adalah Sebuah Kesamaan Hak Dengan Warga Kulit Putih Itu Yang Harus Diperjuankan Bukan Sistem Perwira Di Sisi Lain Diwakili Oleh Sebuah Satu Koran Yang Pernama Perdiagaan Memangatakan Masyarakat Tionghoa India Belanda Banyak Yang Miskin Mereka Masih Merasa Penting Sistem Perwira Mereka Butuh Kapten Butuh Leptan Butuh Mayor Untuk Mengkomunikasikan Kepentingan Mereka Kepada Pemerintah India Belanda Faktanya Adalah Banyak Kapten Kapten Cina Leptan Leptan Cina Dimanapun Itu Gak Bisa Baca Gak Bisa Baca Huruf Tionghoa Gak Bisa Baca Huruf Latin Hanya Bisa Berbahasa Melayu Tionghoa Mereka Menjadi Letan Menjadi Kapten Atau Menjadi Pemimpin Kekomunitas Bukan Berdasarkan Kemampuan Tetapi Karena Kekayaan Itulah Yang Kemudian Digugat Sebenarnya Digugat Oleh Sinpo Dan Kaum Kaum Tionghoa Perkotaan Yang Pada saat Itu Relatif Sudah terbuka Terpengaruh Dengan Gagasan Gagasan Dari Luar Dalam Periode Inilah Kemudian Wijisan Menjadi Kapten Selama Sepuluh Tahun September 1917 Maaf Di Pemerintah Hindia Belanda Di antara Pejabat Pejabat Pemerintah Hindia Belanda Juga Terjadi Perdebatan Yang Sangat Kuat Sangat Keras Apakah Kita Harus Melestarikan Sistem Perwila Ini Sejumlah Sinolog Yang Datang Dari Amsterdam Pernah Belajar Di Cina Pernah Belajar Dimana Mengatakan Tidak Perlu Hapus Kita Harus Membentuk Sebuah Sistem Baru Masih Sistem Peperwira Tetapi Yang Digaji Pemerintah Disitulah Kita Bisa Mengontrol Mereka Artinya Pemerintahan Kekuasaan Tidak Langsung Itu Harus Sudah Berakhirlah Perdebatan Itu Begitu Keras Begitu Kuat Sampai Akhirnya Berakhir Pada September 1917 Pemerintah Indiablanda Memutuskan Menghapus Sistem Perwira Seluruh Kapten Harus Meletakkan Jabatannya Seluruh Kapten Letnan Komunitas Tionghoa Meletakkan Jabatannya Wijisan Wijisan Pada saat itu Bukan lagi Kapten Jadi Kalau ada yang Mengatakan Wijisan Adalah Kapten Tionghoa Tanggerang Antara 1927 Sampai Kematian 1925 Itu Tidak Benar Masa Jabatan Wijisan Wijisan Kapten Berhenti Pada September 1917 Bulan Berikutnya Dia Diangkat Sebagai Dewan Tionghoa Di Batavia Sebenarnya Sebuah Pangkat Titular Juga Untuk Mengakomodasi Orang tua Ini Mereka Wijisan Berangkat Ke Batavia Dan dia Menjalankan Tugasnya Sampai Tahun 1925 Jawaban Atas Pertanyaan Kedua Adalah Mengapa Tadi Saya Sebutkan Pertanyaannya Adalah Mengapa Wijin Atau Tiga Tahun Setelah Kematian Saya Padahal Dalam Tradisi Tradisi Masyarakat Tradisi Kepemimpinan Masyarakat Tionghoa Di Pulau Jawa Ketika Seorang Kapten Mati Atau Meninggal Anaknya Otomatis Anak Tertua Biasanya Anak yang Paling Tua Otomatis Menjadi Pewaris Kekayaan Dan Pewaris Kepemimpinannya Pada saat Itu juga Pemerintah Belanda Mengeluarkan Pengesahan Bahwa Si A Apa Seorang Langhir Atau Seorang Letnan Atau Kapten Bernama A Meninggal Lalu Kemudian Dia Sudah Membuat Surat Wasiat Diwariskan Kekayaannya Pemilik Kekayaan Berikutnya Itulah Yang Akan Menggantikan Sang Ayah Harusnya Kayak Gitu Tapi Kenapa Untuk Wisjin Biad Itu Baru Terjadi Tiga Tahun Ternyata Ini Ini Berkaitan Dengan Satu Hal Dalam Hukum Monique Erkelen Sorry Dalam Tesis Monique Erkelen Yang Berjudul The Decline Of Kon Batavia Disebutkan Pemerintah India Belanda Menghidupkan Lagi Sistem Perwira Atau Sistem Letan Dan Kapten Pada Tahun 1927 Lebih Tepatnya Adalah Pada Desember 1927 Setelah Sidang Di Dewan Tionghoa Batavia Yang Dipimpin Oleh Kou Kim Mayor Tionghoa Pada Saat Belanda Menghidupkan Lagi Dalam Bayangan Saya Tidak Lama Setelah Keputusan Itu Atau Beberapa Mulan Kuisine Kiat Dilantik Sebagai Kapten Tionghoa Tanggera Tahun 1928 Sebab Saya Masih Belum Ketemuk Tanggal Dan Tanggal Dari Bulan Pelantikannya Pada Saat Yang Sama Bermunculan Lagi Kapten Kapten Letnan Letnan Tionghoa Di Sekeriring Batavia Ogekou Misalnya Maaf Keluarga Kou Di Bekasi Bangkit Lagi Sebagai Letnan Di Beberapa Tempat Sampai Dan Di Juga Di 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 Bogor Serta Di Daerah Lain Di Pulau Jawa Meski Demikian Tidak Semua Ada Juga Tetap Kosong Karena Tidak Yaitu 6 6 Tahun Saya Tidak 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 Dan Kapten Kapten Baru Dilantik Mereka Abai Apalagi Kemudian Masyarakat Tionghoa Tanggrang Pada Saat Itu Bersama Masyarakat Peribumi Larut Dalam Sebuah Situasi Politik Yang Yang Barangkali Setiap Orang Ikut Ikut Ingin Apa Sangat Ingin Tahu Di kalangan Peribumi Muncul Organisasi Organisasi Politik Kemudian Di Beberapa Etnis Lainnya Juga Sama Dan Yang Paling Santar Barangkali Tentang Nasionalisme Indonesia Yang Pada Saat Itu Sudah Sangat Kuat Digitarkan Itu Sampai Ketangerang Kuicinkiat Hidup Dalam Situasi Seperti Begitu Di Sisi Sementara Masyarakat Tiongway Gimana Sudah Terbiasa Hidup Tanpa Kapten Tiba-tiba Kapten Muncul Ya Bener-bener Gak Tak Diperlukan Menurut Saya Dalam Situasi Inilah Kemudian Orang Melupakan Kapten Kuicinkiat Sesuatu Yang Barangkali Tidak Pernah Disadari Oleh Kuicinkiat Sendiri Singkat Cerita Karena Tidak Ada Barangkali Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Dinarasikan Dari 6 Tahun Masa Bakti Kuicinkiat Sang Kapten Meninggal Pada Tahun 1936 Setelah Itu Sesuatu Yang Menarik Juga Terjadi Posisi Kapten Dibiarkan Kosong Biasanya Kembali Lagi Dalam Tradisi Tionghoa Seharusnya Anak Kuicinkiat Yang Menggantikan Atau Kalau Anak Kuicinkiat Masih Terlalu Muda Dan Nggak Mau Pemerintah Pemerintah India Belanda Dengan Bantuan Mayor Kukim An Bisa Memilih Kapten Baru Di Antara Para Letnan Senior Tentu Saja Senior Tanda Kutip Yaitu Mereka Yang Lebih Kaya Dan Di Antara Para Letnan Tidak Ada Naskah Yang Menyebutkan Proses Itu Seolah Setelah Wicinkiat Meninggal Ya sudah Kapten Nggak ada Lagi Kosong Mungkin Bisa Seperti Begitu Sebab Apa Masyarakat Tangerang Itu Sudahlah Nggak perlu Lagi Ada Kapten Dibiarkan Kosong Bubarin Aja Tapi Saya Curiga Pada Fakta Kedua Yaitu Pada Rencana Pemerintah India Belanda Untuk Membeli Kembali Tanah-Tanah Partikler Di Sekujur Tangerang Jika Itu Dilakukan Maka Status Telang Yang Biasa Diembat Kapten Dan Letnan Hilang Status Tuan Tanah Itu Hilang Sudah Nggak Ada Lagi Dua Tahun Setelah Wicinkiat Meninggal Pemerintah India Belanda Membeli Kembali Sekujur Karawaci Tanah Karawaci Menjadi Stad London Atau Tanah Negara Dengan Perkebunan Karet Dipertahankan Sampai Tahun 1970-an Atau Barangkali 1980-an Mungkin Kita Masih Melihat Jejak-jejaknya Di BSD Saat ini Sayangnya Adalah Jejak Yang Paling Monumental Yaitu Rubah Wijisan Sekarang Menjadi Restoran Cepat Saji Di BSD Tahun Tahun Berikut Setelah 1938 Keturunan Wicinkiat 6 Anak Wicinkiat Hanya Diwarisi Tanah Hanya Memiliki Tanah Partikel Gandu Gerindang Dan Pasar Kemis Sedikit Sekali Setelah Itu Kisah Tentang Wicinkiat Menghilang Yang Kita Tahu Adalah Orang Melupakannya Dan Kini Waktu Membiarkan Makam Terlantar Dan Teraniaya Sekian Terima kasih Sampai jumpa Di program Kol Teguh Berikutnya Dengan Tewa-tewa Yang Lebih Menarik Ne Terima 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 kasih.